Pemirsa meskipun telah dicanangkan oleh pemerintah pusat, namun dari total 110 desa dan 14 kelurahan di 8 kecamatan Kabupaten Batanghari, mayoritas diantaranya saat ini masih belum masuk kriteria kampung keluarga berkualitas. Pemerintah Kabupaten Batanghari sampai saat ini masih berupaya untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat. Dalam berbagai sektor yang telah dicanangkan oleh pemerintah pusat, melalui program Kampung Keluarga Berkualitas atau KB. Namun hanya saja sampai saat ini dari total 110 desa dan 14 kelurahan yang tersebar di 8 kecamatan, mayoritas diantaranya dinyatakan belum memenuhi kriteria sebagai keluarga berkualitas. Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Penggerakan Advokasi, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Batanghari, Zulkifli mengatakan, bahwa saat ini baru ada 21 desa dan 1 kelurahan yang telah dinyatakan atau ditetapkan sebagai Kampung KB. Sedangkan untuk 89 desa dan 13 kelurahan lainnya masih belum masuk kategori dalam program tersebut. Menurutnya ada beberapa kriteria baik program maupun wilayah yang dapat menjadi acuan dalam pembutuhan kampung keluarga berkualitas ini. Di antaranya seperti jumlah keluarga sejahtera 1 di atas rata-rata keluarga prasejahtera, jumlah peserta keluarga berencana, dan mencakup berbagai kategori wilayah kumu maupun kawasan miskin dan terpencil. Hanya saja yang belum ditetapkan sebagai Kampung KB tersebut masih dalam proses pengajuan. Kita ada 8 kecamatan, jadi masing-masing kecamatan itu bervariasi. Ada yang 4 desa di satu kecamatan, ada yang 3, ada yang 2. Yang 4 ini di kecamatan Bojubang, yang 3 di kecamatan Batin 24, yang di Marasbo Ulu juga 4, selainnya 2. Terima kasih telah menonton!